Bertempat di Gedung Pasca Sarjana Kampus 2 Universitas Muhammadiyah, Surakarta, Panitia Penerima Muktamar menyelenggarakan workshop salamu kegiatan selama satu hari ini diikuti pendamping yang berasal dari kader pilihan Ortom, IMM, dan IPM. Kurang lebih 200 peserta workshop salamu atau satuan layanan Muktamar mengikuti kegiatan workshop yang digelar di lantai 5 Gedung Pasca Sarjana Kampus 2 Universitas Muhammadiyah, Surakarta. Kegiatan ini untuk menyiapkan tim khusus guna menyambut dan menampingi peserta anggota Muktamar. Kegiatan workshop turut dihadiri tim asistensi Panitia Pusat Muktamar, Herman Dodi, sekaligus mengisi materi untuk memberi semangat dan motivasi kepada peserta workshop. Pelatihan untuk tim salamu tadi, salamu pelayanan Muktamar, itu adalah membuat kader-kader salamu yang memang kualitas, kader-kader yang mempunyai kompetensi, mempunyai skill, yang memang dibutuhkan sebagai seorang fashion officer, maupun dari petugas salamu itu sendiri yang akan menjadi ujung tombak dan orang yang pertama kali berketemu dengan perempuan Muktamar ini. Ini adalah kegiatannya workshop salamu, satuan layanan Muktamar. Jadi, satuan layanan Muktamar atau disebut salamu ini adalah tim khusus yang disiapkan oleh Panitia untuk menyambut, mendampingi peserta anggota Muktamar yang nempel nanti sejak peserta anggota Muktamar itu mendarat di Solo sampai dengan pulang ke rumahnya dari Solo. Dikerti berapa orang? Pesertanya 200 orang dari kader-kader pilihan, dari Korto, dari IMM, dari PM. Ini mulai sejak pagi tadi setengah delapan sampai jam tujuh belas. Harapannya adalah kita akan lahirkan dari pelatihan ini LO-LO pendamping-pendamping yang handal, yang menunjukkan kesiapan Solo sebagai tuan rumah. Yang isi ada empat dari Panitia Pusat, kemudian ada dari Sistem IT, kemudian dari pengembira juga ada, jadi ada empat pembicara. Sugiharko memeritakan dari Solo, Jawa Tengah.